oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya dipinjak Oke apa kabar semuanya Oke di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang ini ya teman-teman ini adalah pertanyaan yang ada di video sebelumnya nah disini untuk pertanyaannya apa sih tujuan dan fungsi RAB Oke disini saya akan membahas mengenai perhatian RAB tujuan dan fungsi dari RAB ini namun seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel nipinya oke oke RAB adalah kepanjangan dari rencana anggaran biaya teman-teman ya RAB ini yang didefinisikan sebagai perkiraan perhitungan atas banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan alat dan upah serta biaya-biaya yang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek ya teman-teman seperti itu nah untuk RAB itu sendiri biasanya dibuat sebelum proyek dilaksanakan untuk itu disebut sebagai rencana teman-teman ya Nah yang untuk yang mengerjakan perhitungan RAB ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu seperti estimator dan kuatiti engineer ya teman-teman jadi untuk pekerjaan yang biasanya menghitung RAB ini dikerjakan oleh estimator seperti itu atau kuatiti engineer nah disini untuk pengertian RAB itu sendiri adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya yang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut seperti itu nah sedangkan untuk anggaran biaya untuk anggaran biaya adalah harga dari bangunan yang dihitung secara teliti eh secara teliti ya teman-teman anggaran biaya pada tipe bangunan yang sama bisa saja berbeda-beda tergantung pada harga bahan dan upah tenaga kerja di daerah masing-masing jadi untuk harga untuk harga dan untuk harga upah tenaga kerja dan bahan di setiap daerah-daerah itu tentunya pasti berbeda-beda ya teman-teman nah contohnya kalau untuk di daerah atau sumatera atau di jawa itu tentunya sudah pasti berbeda-beda oke nah apa sih tujuan dan fungsi dari RAB itu oke dan untuk tujuan pembuatan RAB adalah untuk mengetahui harga bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan pembangunan nah selain itu juga bertujuan supaya bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien ya teman-teman nah untuk efektif dan efisien yang dimaksud itu adalah kemungkinan untuk mendirikan bangunan dengan perhitungan biaya yang tepat dan ekonomis namun bangunan yang dihasilkan tetap berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku seperti itu teman-teman ya nah sedangkan untuk fungsi dari RAB itu sendiri adalah sebagai pendoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan melalui RAB inilah eh tentunya kita bisa memperhitungkan dan mengetahui secara pasti berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan permintaan bangunan seperti itu ya teman-teman jadi semoga mudah dipahami untuk pengertian tujuan dan fungsi dari pembuatan RAB itu sendiri oke jadi di video selanjutnya kita akan bahas tuntas secara detail mengenai RAB ini kita akan bahas mengenai penyusunan RAB pembuatan RAB dan lain sebagainya tentang RAB ini kita akan bahas tuntas di video selanjutnya jadi buat teman-teman yang baru bergabung dan ingin tahu mengenai RAB ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel di video ini Oke mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini semoga dapat dipahami dan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih